ya teman-teman semuanya kita kembali lagi di pesta kamenya lanjut kita akan mereview hero berikutnya yaitu Amunum ya teman-teman ya dia ini adalah seorang mumi kecil ya teman-teman ya kalau siaya lihat si Amunum ini dia ini mirip seperti apa itu seperti itu teman-teman ya si Kixinigami yang memberikan apa itu teman pacarnya ya Gami Laito itu ya Gami Laito itu ya ke Misa yang dia menyelamatkan Misa itu ya teman-teman ya oke langsung aja kita lihat skinnya Amunum oke mantap dia menjadi api ya teman-teman ya api neraka ya teman-teman ya oke dan disini ada ceritanya teman-teman ya kita baca ceritanya teman-teman ya Amunum, Infernal Amunum saat penyihir api kuno melepaskan internal jahat ke dunia secara tersengaja mereka juga memanggil makhluk lebih muda yang kesepian walau tak seberapa dibandingkan monster berapi api yang kini memorak ponderakan tanah itu Amunum sekadar mencari persahabatan tanpa sadar membakar semua yang disentuhnya oke mantap dan ini juga Little Night Amunum ya keren banget ya lucu ya lucu banget ya sumpah nih kesatria mungil berhati berani dan murni sir Amunum dari Surima hanya ingin menyaksikan kedamaian hadir di tanahnya semasa hidupnya sebagai pangeran mungil yang hidup abadi sepertinya ia akan berhasil ya teman-teman ya jadi ini pembela kebajikan ya teman-teman ya keren ya lucu ya teman-teman ya oke dan damage-nya damage-nya gak begitu banyak ya cuman ketahanannya itu besar banget mungkin ini bagus untuk tank ya ini ya si Amunum ini ya kemudian skill-skillnya ini apa ya guys serangan mengutuk target menemukan 100 damage nah ini skill-skillnya langsung aja kita akan melihatnya di in-game-nya ya teman-teman ya kita tuh wah dua dimensinya seperti ini ya teman-teman ya mantap dia seperti menganu ya melihat piramida dan dia kangen dengan orang tuanya ya mungkin ya teman-teman ada ayah dan ibunya ya teman-teman ya mantap Amunum langsung aja kita akan coba di in-game-nya let's go oke teman-teman kita udah masuk ke dalam game-nya langsung aja kita naikkan level kita oke naikkan level naikkan level kita hapus minion-nya dulu langsung aja kita akan melihat perawakannya ya oke mantap wah keren-keren jadi penampakannya seperti ini ya mantap ya guys keren ya lucu ya namanya lihat nih kayak tuyul ya namanya udah tuyul ya namanya ya oh mantap oke dan kita akan coba skill-skill-nya kita beri disini yang namanya dummy ya namanya dummy 1 kita habisi dummy 2 3 oke mantap langsung aja kita coba disini oke skill 1-nya adalah meluncurkan perban yang menghasilkan 210 damage gila ya dan memberikan stun target selama 1 detik menarik dinya ke target coba memberikan damage yang besar 210 damage kemudian kita bisa langsung menuju ke hero musuhnya ya ada stunnya 1 menit ya 1 detik maksudnya 1 menit 1 menit modder nah seperti itu ya teman-teman ya oke basic attack-nya seperti apa oh basic attack-nya itu adalah jarak dekat teman-teman seperti ini ya oke boleh juga ya boleh juga ya kita coba skill 2 skill 2-nya ini apa teman-teman despair mulai menangis untuk menghasilkan magic damage setara 30 plus 1,7% health maksimal pada mas pada musuh di sekitar tiap petik ya dia mau menangis ini menangis kemudian musuh yang ada di sebelahnya itu akan mendapatkan damage coba lihat nah ini kasih 150 250 300 350 seperti ini oke magic damage dan ini magic damage sama teman-teman ya magic damage itu sangat dan ini sangat lama sekali ya teman-teman ya apakah ini bisa kita stop teman-teman ya sumpah ini sumpah kosmananya berapa ini cuma 10 teman-teman ya apakah kita ketika menggunakan ini oh alah sumpah guys lihat ini mirip seperti high loss ya ini kita bisa jalan-jalan ya oh damage nya dan damage nya itu semakin banyak apa itu apa itu nyawa musuhnya itu damage nya akan semakin besar dan akan semakin bertambah seperti ini ya keren ya oh dan apakah ini bisa berhenti kita coba apakah berhentinya itu ketika panahnya sudah habis ya kira-kira seperti itu teman-teman ya jadi selama mana kalian itu masih ada kalian akan bisa mengeluarkan ini teman-teman ya jadi ini hero ini mungkin build nya nanti adalah menggunakan mana regen yang besar ya oke langsung aja kita skill 3 nya seperti apa menerima 10 physical damage yang direduksi menghasilkan 180 magic damage pada musuh di sekitar oke 180 menerima 10 physical damage yang direduksi oh jadi ini untuk defense guys ketika ada musuh yang menyerang kalian physical damage akan direduksi ya dikurangi kemudian kalian menerima 180 damage musuhnya jadi berputar kemudian menggunakan manunya wah ini berarti skill yang digunakan untuk bermain pas kita geng-gengan itu ini ya teman-teman ya kita gunakan skill 2 kemudian skill 1 eh skill 3 skill 1 nya ini untuk mengejar musuhnya dan menyetun ya teman-teman ya jadi nanti permainan seperti ini ya keren ini ya guys ya oke mantap pula ini dan ini kalau kita gak stop ini gak akan berhenti ya kita coba ultimate nya seperti apa ultimate nya seperti apa guys ya ini ultimate nya apa yuk oh gak muncul menghasilkan 250 magic damage pada musuh dan memberi stun mereka selama 2 detik ya teman-teman ya oke stun nya 2 detik wow 85 detik ya teman-teman sangat lama ya cooldown nya oke skill 1 nya itu 210 skill 3 nya itu 250 ya teman-teman ya jadi ini bagusnya ini build semi tank semi mage ya tank semi mage dengan mana regen yang besar dan juga cooldown ya oke dan mungkin kombo-kombo nya ketika kalah perang adalah menggunakan skill 2 diaktifkan mungkin skill 1 nya untuk mengejar musuhnya ketika kabur ya teman-teman ya lupa ya teman-teman ya teman-teman ini bisa kita gunakan kepada apa itu jungle teman-teman kita akan coba ya kita akan terus menang wow bagus banget kita coba jungle yang ini ya teman-teman ya oh kok kesana sini kita coba menangi oh apakah bisa oh bisa tetap mengurangi jungle musuh ya oh dan bisa juga untuk menyetun musuh skill 2 oh skill 3 juga bisa digunakan mantap pula ini guys ya oh skill nya nangis ya teman-teman ya mumi yang lucu ya teman-teman ya oke dan skill 3 nya apakah bisa digunakan wow ini yang terbesar dynamic terbesarnya itu malah skill 2 nya guys ya kita coba skill 3 masih tetap bisa ya teman-teman ya mantap pula ini teman-teman ya oke kita coba efek meninggalnya seperti apa apakah ada efek-efek tuntut eh efek recall guys ya kita belum lihat efek recall nya efek recall nya seperti ini oh dia wow terbang ya guys ya dia terbang ke angkasa seperti itu ya teman-teman ya oke oke kita coba ke atas lagi apalagi yang perlu kita coba ini teman-teman basic attack sudah ini sudah ini apa ini pasif oh ini pasif nya jungle guys kita lari cepatnya seperti ini guys wah dengan flickernya seperti ini wah mantap oke mantap-mantap oke teman-teman itu ya review dari si 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 mumi ini ya namanya siapa tadi lupa saya teman-teman ya si huma huma apa ya bagus aku review lupa oke guys itu ya teman-teman ya jadi hero ini ya hero mumi kecil imut ini ya teman-teman ya jadi seperti itu review nya kita akan langsung menuju ke review hero berikutnya teman-teman ya bermain gemak sekutnya jangan lupa untuk beri pada pelajaran bagi pada kita orang tua ya teman-teman sampai coba di review hero berikutnya mantap gak ya hu hui come play with you hey hey